Baiklah, Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Yukaitu Santosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara install Google Camera di HP Poco X3 Pro ya. Baiklah, sebelum kita mulai, mohon bantuannya untuk like share dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita ke file manager ya. Kemudian, disini saya sediakan Google Camera ya. Di versi 8.1 untuk Poco X3 Pro. Nanti akan saya sediakan linknya ada di deskripsi ya. Silahkan nanti kalian download. Dan kemudian sekarang kita coba untuk menginstallnya. Kemudian klik install. Nah, kemudian kita bisa membuka aplikasinya. Kemudian disini kita izinkan semua ya. Izinkan, izinkan, izinkan. Kemudian kita klik selesai. Nah, ini adalah tampilan dari Google Camera 8.1 ya. Kita ke setelan terlebih dahulu. Kita non-aktifkan lokasi. Kemudian kita scroll ke bawah. Disini ada about modification. Disini mgcbsg ya. 8.1. Apa namanya? Google kameranya. Kemudian disini ada stream conflict slow motion. Kalian bisa mengeditnya sendiri nanti. Kemudian untuk force 4K 60fps kemungkinan tidak bisa ya. Karena belum mendukung 60fps. Kemudian disini ada mood setting. Smartphone auto interface. Kalian bisa mengoprex sendiri ya. Disini ada auto next shake. Seperti itu. Kemudian custom lip repress. Disini google default saja. Kemudian kita coba untuk mencoba memotret ya. Disini ada mode normal. Kemudian mode white ya. Ini mode ultra white. Dan kita kembali. Kita coba untuk memotret. Nah berhasil ya. Tanpa adanya foreclose. Tanpa adanya foreclose. Kita lihat. Ini hasilnya. Kemudian kita coba mode malam. Kita slide dari atas ke bawah. Disini ada astrophotography ya. Ini di setting otomatis. Biasanya kalau nanti tempatnya itu terlalu gelap. Nanti akan ada seperti timer ya. Itu berfungsi untuk menangkap banyak cahaya atau frame ya. Sehingga nanti hasilnya bisa terang secara maksimal. Seperti itu. Kita coba untuk memotret. Nah karena ini kondisi cahayanya terang. Jadi ini sangat cepat ya. Tanpa menggunakan waktu. Seperti itu. Dan kita coba mematikan lampu. Nah seperti ini. Kemudian kita klik astro. Nah ini ada waktu ya. 1 menit 52 detik. Kalian harus menunggu. Sampai waktu ini selesai. Jadi saya batalkan saja nanti kelamaan. Itu cara untuk mengetes ya. Di mode astro seperti itu. Karena disini di setting otomatis. Kemudian kita non aktifkan. Nah kemudian kita balik. Nah kalau di mode astro nya kita non aktifkan. Ini akan menjadi lebih cepat ya. Seperti yang pertama tadi. Ketika kalian di tempat gelap. Seperti itu. Jadi memfotonya jadi lebih cepat. Tanpa menggunakan timer. Seperti yang tadi itu ya. Kemudian kita bisa kembali. Kita mencoba video. Ini juga bisa untuk merekam. Seperti itu ya. Nah seperti itu. Kemudian disini ada fitur lainnya. Ada panorama dan foto spare. Ini untuk ya. Seperti Google Map itu ya. Seperti apa namanya VR. Kita coba sekali lagi. Untuk memfoto. Di mode ultrawide. Jadi penampakannya lebih lebar ya. Nah ini juga berhasil. Jadi seperti itu ya. Cara menginstal Google Camera. Di HP Poco X3 Pro. Nanti saya sediakan linknya. Ada di deskripsi. Jika kalian ingin mendownloadnya. Silahkan ya. Download di deskripsi. Dan ini beberapa foto dan video. Yang sudah saya ambil. Menggunakan Google Camera. Di HP Poco X3 Pro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini tutorial cara install Google Camera di HP Poco X3 Pro. Jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat. Dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.